Intro Ya, Donald Trump lagi-lagi membuat ulah dan sangat fantastis dari kursinya Meskipun dia dalam keadaan sakit, baru kembali dari rumah sakit Yang merawatnya untuk infeksi COVID-19 Hanya 3 hari ya, kita lihat dia hanya 3 hari saja Lalu kemudian kembali ke gedung putih Nah, disini dia mengeluarkan tweet yang sangat menyeruak atau menyakitkan hati para pendukungnya sebetulnya Atau dalam hal ini menyampaikan kepada Partai Republik Untuk menghentikan pembicaraan atau negosiasi terhadap paket simbol selanjutan Dan disini dia menyentil Ketua Demokrat Atau yang sekaligus sebagai Ketua DPR, Nancy Pelosi Untuk bertindak berdasarkan hati nurani Bukan lagi berdasarkan angka Karena pengontotan Nancy Pelosi di angka 2,2 triliun Justru mengakibatkan stimulus inilah yang tertunda-tunda Padahal, seperti yang kita ketahui Senatlah yang menunda-nunda untuk pengajuan ataupun persetujuan Dikanakan mereka tidak penyepakati sama sekali Tentang paket stimulus lanjutan dengan melihat data ekonomi yang sudah mengalami ribam Well, of course, ini sangat berkentangan dengan apa yang disampaikan oleh para pejabat Fed Dan juga termasuk Powell yang berulang kali mengatakan bahwa ini masih tetap dibutuhkan kebijakan moneter Ataupun kebijakan fiskal Dan Trump lagi-lagi keluarkan trik dengan mengatakan bahwa dia setuju dengan apa yang disampaikan oleh Powell Tapi juga tadi pagi, saya juga mendapati Di mana Trump juga menyampaikan bahwa dia siap menandatangani 1.200 dolar untuk paket cek stimulus Dan ini ditujukan untuk para pendukungnya Wah, luar biasa Dia sudah sangat jakin bahwa pemilu tahun ini Dia akan kembali terpilih Dan dia kembali menyentil Nancy Pelosi bahwa dia siap menandatangani Sementara Pelosi masih tetap berkesu kukuh dengan keputusan partainya di angka 2,2 triliun Tapi, apapun yang terjadi, sebetulnya inilah peluang untuk Anda Karena 3 bulan ke depan ketidakpastian Lalu kemudian dari Pilpres AS Lalu kemudian nantinya juga tentang Brexit Tentunya ini masih men-support untuk gold selanjutnya Dan tentunya, kalaupun misalkan Pilpres nanti berjalan Siapapun presidennya, seperti apa yang sempat kita kupas beberapa waktu yang lalu Ini tetap akan dibeluncurkan paket cek stimulus tersebut Hanya saja biar beda di nominal Jika Trump yang kembali terpilih Maka otomatis 1,2 triliun atau 1,5 triliun USD Sebagai paket stimulus lanjutan yang akan digalas oleh partai republik Tapi, kalau misalkan Joe Biden yang terpilih Dan juga Demokrat berhasil menyisikan republik di Senat Maka kemungkinan potensinya lebih besar dari itu Tapi yang jelas, kebijakan stimulus fiskal Ataupun nantinya dibarengi oleh kebijakan moneter lanjutan dari Fed Akan men-support pertumbuhan ekonomi atau pemulaan ekonomi Dan tentunya, stimulus adalah hal yang cukup suportif untuk gold Stimulus suportif untuk gold Ketidakpastian juga suportif untuk gold So, apa yang Anda tunggu lagi? Silahkan Anda manfaatkan kesempatan ini Setiap dips yang sudah tercipta Atau yang akan tercipta, ini sudah mulai dekat Dan itulah momentum yang Anda bisa manfaatkan Technical View, 7 Oktober 2020 Irfan, untuk AgroDana 7 Oktober 2020, seperti biasa kita awali dengan outlook dari indeks dolar atau DXY Dimana tadi malam, secara mengejutkan terjadi rebound yang sangat fantastis Setelah sebelumnya, Anda lihat di sini ya Kemarin pagi, saat kita mengupas tentang outlook dari DXY sendiri Dia sempat menempel di garis trendline Di sini Anda bisa lihat, ternyata candlestick menuju atau berbentuk warna biru Dan akhirnya menjadi bullish candle Dan ini big long bar, teman-teman Artinya di sini, kalau misalkan Anda lihat secara spesifik Dia melewati areal, ya mungkin ini lebih equal ya Dari candlestick yang terjadi tanggal 5 Oktober yang lalu Jadi ini seperti yang sempat saya kabarkan kemarin Antara dua pilihannya, apakah dia terjun Artinya kembali ke dalam zona di bawah garis trendline tersebut Yang berarti menandai bahwa dia kembali terbenam dalam fase beris Atau pilihan keduanya adalah dia justru menempel Lalu kemudian menunggu tentang candlesticknya Mungkin lebih kepada bentuk doji Untuk membalikan arah Atau ya ini, seperti ini Dan yang ternyata big long bar untuk bullish candle-nya Ini terjadi dengan sangat spesifik dan sangat cantik sekali So, apakah kali ini rebound tetap berlanjut atau tidak Itu yang akan menjadi perkara Nah, kemudian dari grafik H4 sendiri Otomatis dengan apa yang terjadi kemarin Pullback yang sedikit Lalu kemudian dia sempat memberikan harapan Sebetulnya ini terjadi penurunan kembali Tapi akhirnya di pertengahan malam Semua kejutan terjadi dan dia rebound Dan bahkan kembali masuk di dalam zona trend channel tersebut Nah, otomatis skenario berikutnya Karena dia sudah kembali Berarti kita asumsikan bahwa penguatan dolar lah yang akan terjadi Yang artinya pula bahwa yang seperti biasa terjadi adalah akan terjadi pullback Dan ini akan sangat baik Jadi dia akan pullback terlebih dulu Kurang lebih sampai arrow support yang sebelumnya terjadi Lalu kemudian rebound Nah, saya minta Anda perhatikan di zona ini teman-teman Karena ada kemungkinan potensinya Kalau memang betul-betul sesuai dengan skenario tanda panah yang kita bentuk Di sini berarti dia ada koreksi Lalu kemudian arrow support cukup efektif menahan Kemudian rebound Hati-hati saat dia rebound Saya mencurigai akan terjadi potensi yang kita sebut dengan inverted head and shoulder Dimana kalau misalkan itu terjadi Berarti ini yang kita asumsikan sebagai left shoulder Kemudian swing high Kemudian ini di bagian head Kemudian swing high kembali Lalu nantinya kalau ada koreksi dan tertahan di zona yang sama Berarti ini adalah raise shoulder-nya Lalu kemudian saat rebound Hati-hati dia saat menembus zona neckline di 93.90 Jadi ini kemungkinan ada potensi seperti demikian Tapi kalau misalkan dia terlanjur naik terlebih dahulu Let's say menyentuh adalah zona tengah terlebih dahulu Itu lain cerita ya Kemungkinan skenario-nya bukan tentang inverted head and shoulder Tapi melainkan lebih kepada memang area kenaikan terlebih dahulu Lalu kemudian nanti di area tengah ini kita akan nantikan Apakah lanjut naik terus Atau justru kemudian turun kembali Kemudian di grafik H1 Anda bisa lihat di sini Kemarin sebetulnya swing high Kemudian dia sempat swing low Tapi ternyata tertahan di area support lagi Dan dia akhirnya rebound Dan bahkan menembus zona trendline warna kuning Nah seperti biasa Ini pula sama Artinya saat dia mulai menembus Otomatis yang sangat normal adalah terjadi pullback terlebih dahulu Atau deep setidaknya maximum Sampai zona trend kuning tersebut Supaya tidak didobrak atau tidak ditembus ya Kalau itu ditembus kita berarti berhadapan kembali dengan zona penurunan Tapi selama ini tidak ditembus Berarti koreksi atau penurunan saya asumsikan sebagai koreksi yang normal Lalu kemudian rebound Sebenarnya ini comeback ya Karena tadi pagi Dia sempat tertekan sampai 1872.70 Well exactly Itu persis dengan area 50% Dari Fibonacci Retesman yang kita miliki Selama 1 bulan terakhir Yaitu di 1872.80 So tailnya persis ya Ini arealnya persis Lalu kemudian kemarin pun Kalau Anda simak secara detail video Outlook Gold yang sempat saya sampaikan Bahwa kemungkinan potensinya akan tertahan Atau relatif tertahan di zona Yang menjadi zona 38.2% Fibonacci Retesman Yaitu 1920.50 Dan sekaligus berimpitan dengan areal trendline Kalau kita perpanjang dari zona trendline Yang sebelumnya menjadi resisten dari symmetrical triangle Kalau itu SN Ternyata ketemunya di titik yang sama 1920.1921 Dan itulah yang terjadi Berarti ini masih cukup efektif Dan Anda bisa lihat Sangat wajar secara technical Anda lihat disini Ya Titik 1, titik 2, titik 3 Berarti ini adalah titik ketiga Dan sangat wajar Saat titik ketiga disentuh Otomatis terjadinya rejection Nah yang kita nantikan sekarang Titik ketiga di bawah ini Apakah ini akan menjadi titik ketiga Dan akhirnya menjadi areal rejection juga Nah itu yang akan patut kita cermati Karena nanti malam FOMC Minutes Yang akan disampaikan Tapi kalau tidak ada kesepakatan Atau let's say bukan kesepakatan Lebih kepada kejutan Kejutan dalam hal ini adalah Perubahan skema Ataupun kebijakan moneter Tapi menurut saya tidak akan ada Kebijakan moneter yang dirubah Karena lagi-lagi Ini FOMC Minutes Adalah rangkuman dari apa yang sempat disampaikan Di pekan lalu Atau di bulan September Jadi kurang lebih rangkumannya Lebih mempertegas poin-poin Yang mungkin ingin didengarkan ulang Oleh para investor Termasuk juga statement dari Paul kemarin Nah kurang lebih kita bicara Tentang teknikal terlebih dulu Di candlestick kemarin Spike sempat 19.20.70 Lalu kemudian terbenam Dan kalau kita kombinasikan Dua candle terakhir Tanggal 5 dan tanggal 6 Ini confirm sebagai bearish engulfing Yang artinya Hari ini Dia akan lebih dominan Untuk mengalami penurunan Meskipun tadi pagi 18.72 adalah angka yang terbaik Sebetulnya Karena dia berada 50% Tapi it's okay Yang ingin saya lirik Kurang lebih areal ini Low di bulan Agustus Yaitu 18.62 Lalu kemudian Low di bulan September Ada 3 areal candle Disini ada swing low nya lumayan Yaitu di kisaran 18.48 Ataupun 18.52 Jadi tandai Support yang berikutnya Ada di areal 18.62 Dan support berikutnya lagi Ada di 18.48 18.52 area Nah perkiraan saya Kemungkinan demand Itu akan bermunculan Di kisaran 18.48 Ataupun 18.52 Jadi di bawah 18.60 Itu kemungkinan potensinya Mereka sudah mengincar Potensi baik kembali Apalagi dengan ketidakpastian Lalu kemudian Ganjing politik Yang masih tidak Mengarah kepada hal yang Cukup baik Dan memastikan Tentang terutama Pakai stimulus Yang kembali ditunda Maka kemungkinan potensinya Suatu saat ini Tetap akan stimulus Akan ada Tapi kurang lebih Seperti yang kemarin Saya sempat jelaskan Stimulus Supportive untuk gold Dan ketidakpastian Juga supportive untuk gold Jadi koreksi ini Saya anggap ini sebagai Areal koreksi yang cukup Bagis Untuk Anda yang ingin Manfaatkan Mulai sekarang Kategori medium term Setidaknya sampai Akhir tahun 2020 Di grafik keempat Kurang lebih Jonah yang kemarin Juga kita sebutkan Setelah dia tembus Areal neckline ini Kemudian dia Spike Dan pullback Saat kita kemarin Menjelaskan dalam video Dan ternyata Betul Resisten kedua Justru lebih kuat Atau masih lebih kuat Sehingga Waktu dia spike 1920.70 Kemudian dia terbenam Penurunan Ternyata tertahan Di zona support Area biru Historic pass Berarti ini cukup Wajar Spike Berarti kalau kita Lihat tail ini 1884 Itu seratusnya Sudah maksimum Tapi yang paling Optimus Sebetulnya Kalau lihat dari H4 nya Ada 1892 Ataupun 1896 Wow Cukup tinggi ya Tapi tetap berhati-hati Karena kemungkinan Dari data ekonomi Itu mungkin Hanya relatif sedikit Karena memang data Malam ini Tidak terlampau banyak Semua terfokus Kepada FMC Minutes Dan juga Perkembangan terjadi Terhadap Trump Nah di grafik H1 Yang sangat menunjol 2 hari yang lalu Ini adalah fake breakout Lalu kemudian dia terbang Rally Kemudian koreksi Kemarin Nah ini yang kemarin Sempat kita manfaatkan Dengan sangat optimum Karena kita sempat Mengambil Areal 18.06 Atau 18.08 Untuk melakukan buy Meskipun areal idealnya Di areal ini ya 18.98 Sampai 19.03 Tapi ternyata 19.06 19.08 Cukup efektif Lalu kemudian dia Rebound dan rally Sampai 19.20 Nah ternyata Kalau kita selidiki lebih jauh Secara teknikalnya pun Ini adalah potensial Double top Sehingga itulah sebabnya Wajar Akhirnya terbenam Tenaga dari fundamental sendiri Barulah muncul Saat dia melakukan penembusan Dari zona support ini Nah otomatis Setiap ada breakout Tentunya Anda sudah paham Kita harus menantikan Pullback terlebih dahulu Pullback yang paling aman Ini adalah yang terdekat Zona 18.85 Ataupun 18.88 Terus sebabnya kenapa Saya memberikan Remax disana Yang paling ideal Sebetulnya bisa sampai 18.86 Atau 18.88 Tapi yang paling dekat Anda bisa menghasilkan Tail yang terjadi Kurang lebih di tanggal 30 September yang lalu Ini kurang lebih di kisaran 18.80 Ataupun 18.83 Itulah sebabnya Arealnya sudah masuk sekarang Karena hari 18.83 Silahkan lakukan sell Dengan target pertama Kemungkinan ada di kisaran 18.74 Dan target kedua Adalah 18.69 Dan stop loss Silahkan antisipasi Di kisaran 18.88 Meskipun tadi saya sebutkan Idealnya Ini adalah area sell Tapi dengan catatan In case ternyata Nanti FOMC Sesuai dengan Apa yang kita praktekkan tadi Atau kita sampaikan tadi Saya ingin Anda Wanti-wanti Di kisaran 18.48 Ataupun 18.52 Seperti yang tadi sempat saya sempatkan Di daily chart Dan juga Kalau dia sudah memasuki Zona At least di bawah 18.65 Itu kemungkinan potensinya Akan muncul Atau mulai tertahan Untuk pola penurunannya Jadi Selalu gunakan Stop loss Dan responsibility band Sesuai dengan equity Dan strategi trading Anda Irfan Untuk Agro Dana Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih.